Hai semuanya ini kita bukan lagi panen ikan ya tapi sedang berusaha menyelamatkan nyawa ikan bawal albino ini ikan ini saya angkat dari kolam karena sepertinya sedang keracunan jadi ceritanya sore hari ada penyemprotan nyamuk dbd di sekitar rumah kebetulan kolam itu juga dekat dengan lokasi penyemprotan tadi saya itu sudah antisipasi sebelumnya takut kalau ikan-ikan di kolam ini keracunan nah menjelang malam saya heran kok ikan-ikan di kolam ini kayak nggak nyaman melompat-lompat terus saya kira nggak terjadi apa-apa ternyata kayak keracunan saya langsung berusaha menyelamatkan saya coba ganti airnya sambil saya airkan dan saya kasih beberapa obat tapi ikan bawal albino satu ini kayaknya udah nggak kuat sudah ngapung dengan posisi terbalik tapi masih bisa gerak-gerak akhirnya saya angkat ke akuarium ini saya masih berusaha untuk menyelamatkannya saya coba kasih obat tapi kondisinya seperti ini sudah terbalik sesekali saya coba bantu berdiri tapi kayaknya udah semakin kaku lalu saya cek lagi ikan-ikan lain di kolam sepertinya aman ya nggak ada masalah hanya ikan satu ini saja ya kayaknya yang enggak kuat saya sih masih berharap bisa kembali lagi ke kolam ikan ini karena hari sudah malam jadi saya tinggal tidur begitu bangun pagi saya kaget ternyata ikan ini sudah kaku guys wah ternyata tidak bisa diselamatkan lagi ya wah sedih banget ini sudah sebesar ini ya kayaknya ini sudah lebih satu kilo ya tapi mau gimana lagi sekarang kita mau kalau ada yang mau masaknya akan saya berikan tapi kalau tidak ada yang mau masaknya akan saya kubur saja ya sedih nggak sudah sebesar ini tiba-tiba keracunan dan mati oke teman-teman buat pelajaran ya jadi kalau misalkan ada yang seperti itu kita juga harus antisipasi dari awal supaya tidak terjadi seperti nasib ikan ini selamat menikmati selamat menikmati